Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat Amin amin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa like share komen dan subscribe nya Oke kali ini kita akan merekses sebuah video Requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu kocak gilar dirga menirukan Jadi Gusdur di depan istri Gusdur Megawati dan Yeni Wahid Ngaka Oke langsung saja guys Saya sudah penasaran dengan kekocakan Daripada gilang dirga Yang bisa menirukan berbagai Banyak sekali istilahnya Iya karakter-karakter yang bisa dia tirukan Seperti itu Nah disini dia menirukan Almarhum Gusdur Allahyarham ya Nah langsung saja guys Kita play videonya Let's go Oke ini daripada Miftah TV guys Jangan lupa like share komen dan subscribe ya Mas Gilang ini dikenal punya banyak kemampuan Untuk menirukan gaya apa saja dan siapa saja Mas Gilang malam ini kira-kira akan menirukan gaya siapa Oke saya jadi deg-degan karena ibu yang ngomong nih bu Jadi saya mau cerita sedikit Bahwa 4 tahun yang lalu kalau tidak salah Mbak Yeni itu sempat menodong saya Ayo coba jadi Gusdur Saat itu saya bilangnya adalah Mbak sepertinya kalau mau jadi sosok beliau Harus dipikirkan matang-matang Tapi saya janji Suatu saat saya akan coba Dan sepertinya malam hari ini saya akan coba Mbak Yeni Masya Allah Oke Serius nih Insya Allah Baik kita coba Terima kasih Jadi saya harus panggil Gus ini Boleh saya coba Tapi sebelumnya terima kasih sudah menambah beban saya Gus saya tidak pakai nama beliau Gus NO ini sudah satu abad berdiri Gimana tanggapan Gusdur Dalam perjalanan satu abad NO Ya biasa saja Loh kok biasa sih Gus Satu abad bukan waktu yang singkat loh Gus Ya yang bilang singkat tuh siapa Satu abad itu kan cuma angka Seratus tahun Lagi pula Kalau cuma abad saja Tanpa huruf I buat apa Gus abad tanpa huruf I Gimana tuh Gus Lah iya Mau satu abad dua abad Yang penting itu ada huruf I nya Abad I Ya karena hakikatnya itu Akan terus abadi Memperjuangkan rasa keadilan dan toleransi Di tengah masyarakat Gitu aja kok repot Setuju sekali dengan pendapat Panjenengan Gus Jadi NO itu sebagai sebuah organisasi Memang mengembang mandat Pengembangan peradaban dan perbaikan kehidupan manusia Atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam Ahlu sunnah wal jamaah Nah itu pinter Sang pinter sih tentu Saya hanya baca skrip Maaf kalau enggak sopan ibu Ya lagian kalau ngomongin NO itu sudah sangat memberikan kebaikan dan prestasi Bukan hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan Loh kok Korea Selatan atau Gus Prestasi apa yang jenengan bilang NO itu Berprestasi di Korea Selatan Lah gimana sih Korea Selatan itu dulu pernah masuk Semifinal Piala Dunia Korsel 2002 Itu karena pelatihnya orang NO Loh siapa Gus Saya kok enggak kenal Saya ini pecinta bola loh Pelatih Korsel waktu itu kan Orang NU Namanya Gus Hiding Dari namanya saja itu udah NU sekali Ngapunten Gus Gus Hiding itu piantun Belanda loh Gus Walaupun kebetulan namanya juga ada Gusnya Artinya hal yang ingin saya sampaikan Tadi adalah saat ini Banyak tokoh atau kelompok NU di Indonesia yang memiliki kontribusi berupa pemikiran dan karya dan memiliki pengaruh luas kepada masyarakat bahkan internasional Nah untuk itulah Gus malam hari ini kita juga akan memberikan penghargaan untuk para tokoh-tokoh nasional Kalau tadi tokoh internasional tokoh-tokoh nasional yang sudah memberikan jasa dan kontribusinya untuk bangsa dan negara Ngomong-ngomong saya sudah boleh selesai belum ini bu Kalau ini sudah Ampun Mohon maaf sekali lagi Atas izin ketua panditia Pak Erik dan Pak Yeni Ini semua gara-gara Mbak Yeni Ya saya buka lagi ya Bu ya Langsung saja kalau begitu kami akan segera mengumumkan Peraih Anugerah 1 Abad NU Kategori nasional adalah Oke guys sudah selesai videonya Allah SWT Oke dan itulah tadi ya mengobati kerinduan kita kepada almarhum ya Gusdur ya teman-teman sekalian Dan Masya Allah ya Mbak Yeni ya kan semua ngakak disitu guys yang hadir disitu melihat gilang dirga menirukan menjadi Gusdur seperti itu Masya Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencinta kepada ulama Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan juga terus membela ya kan kebenaran dan juga membela ulama-ulama kita Amin amin ya Rabbul Alamin Oke itu saja video kali ini Jangan lupa like share komen dan subscribe nya buat teman-teman semua Oke sekedar mengingatkan buat teman-teman semua Yang mau request langsung saja klik di kolom komentar ya Teman-teman mau request apa gitu Atau langsung DM di Instagram saya Cak Mujib tolong reaction ini dong gitu Nah Instagram saya yaitu at Cak Mujib Jadi buat teman-teman langsung saja di follow ya kan Karena followernya dikit guys Oke itu saja video kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Semua yang baik datangnya dari Allah SWT Dan setiap kejelekan ataupun kekurangan ataupun ya bisa dikatakan kesalahan yang saya perbuat itu murni daripada kebodohan saya sendiri Jadi mohon maaf sebesar-besarnya buat teman-teman semua Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang Allah berikan kepada kita Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita Tapi terkadang kita lupa Maka daripada itu mulai daripada sekarang Ingat bersyukur kepada Allah SWT dalam setiap detik Dalam setiap menit, dalam setiap jam Kita kena bersyukur kepada Allah SWT Agar supaya kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur Amin Amin Ya Rabbala Alamin Oke baik itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Saya Pak Minuk Dudri Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton